Lihat, apa itu? Apakah makhluk luar angkasa atau tempat pendaratan alien? Well, kita mau ke... Mana? Tangki minyak ya? Hutan. Hutan, kita mau ke hutan. Ketangki minyak raksasa, peninggalan Belanda, Niederlande. Nah, ini. Kita masuk bersama para pemburu. Itu Pacevilles, ini visual suku. Cukup apa kau? Cukup kata. Cukup kata. Ini dari jauh, ini. Tarakan, manado. Itu, Ibran. Oke, kita masuk awasan hutan. Cek perjalanannya. Oh. Nah, kita mau lewat sana, celur sepurang itu. Ternyata. Hati-hati. Cukup ini, Kak? Iya. Oke. Cukup kuat nih. Terus, mana? Kita mau masuk. Tunjuk ini, Pak. Akar, Pak. Ini, Pak. Yuk. Oke. Ini, Pak. Yuk. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Beter. Kita mau masuk ke rumput. Awas. Itu, dengar suara. Suara apa? Mangki. Perjalanan. Buah. Kira-kira ada habitat ya? Iya. Burung-burung banyak. Wuh. Wuh, burung nih. Ini, kita masih baru permulaan nih. Perjalanan sekitar berapa kilo? Ya, sebenarnya sekilo-an ya. Kurang lebih. Oke. Itu, tenggang tuh. Teman-teman. Burung, itu burung inggang gitu. Hornbill. Kayak taon. Rangkong. Iya, kayak taon. Jadi, dia berkomunikasi ya? Jadi, burung inggang itu selalu berpasangan. Dia setia dia. Setia dada pasangannya. Jadi, dia ada di Kalimantan ya. Dia termasuk burung yang dijaga. LDR ya? Atau burung keramat, keramat masyarakat Dayak. Dan di Papua, Biduri juga. Itu, teman-teman. Selalu setia. Setia itu penting. Itu pipa itu. Pipa ini. Jadi, kita tempat-tempat kan tangki ya? Tempat atas kan tangki minyak tuh? Tinggi. Nah, ini pipanya ya? Inserlalu. Itu, aliran ini. Itu, satu pipa dari tangki minyak ke atas ke bawah. Jadi, kita lihat. Nah, kita lihat nih. Tangki pertama ini tangki kecil nih. Tertutup. Tertutup tumput-tumput. Tengki kecil. Bisa-bisa nya nih. Bisa-bisa nya nih. Kita wajin aja gitu. Lihat kan dong. Banyak busi kalfanis. Banyak tarap. Tepat. Bukan. Terima kasih. 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 burung yang langka ya, enggang, rangkong atau hornbill, dan kemudian kakak tua putih. Wah, tempatnya banyak, jadi buat berwatching, buat berwatching, fotografi atau melihat cocok tempatnya. Oke, kita jalan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini ada buah, ini sepertinya buah dari pohon ini, putih tadi, ada kan merah dan putih. Ini banyak dimakan hewan juga nih, bisa di, oh, dalamnya ini, sepertinya bisa dimakan hewan nih. Agus lah, oke. Agus. Anggilan tempat ini, ya? Ya, bukan. Tengok, jangan lupa. Tengok, tengok, tengok. 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 Sampungan ya. Ini yang bawang. Masa pikir ini sudah turun. Kau bayangkan mereka bawang ke atas sini ya. Wah, ini ya. Ini juga. Wah, pipa sendiri. Kepotong sampai ke sana tuh. Samperan ini orang bisa sembunyi dalam. Bisa. Ekerannya. 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 Oh, di sini. Ekeran. Nah, ini teman-teman ini. Ini sebelumnya sudah semacam persimpangan ya aliran. Dipap ke sana, dikirim. Sebelah kanan, sebelah kiri. Wah, foto-foto. Wah, sudah lihat. Ini sepertinya untuk mengatur aliran ya? Distribusi ya? Distribusi. Dari. Hmm. Distribusi apa? Minyak. Dari. Minyak? Dari Tangki. Dari Tangki. Oke gitu. Itu teman-teman. Sudah sejak jaman Belanda. 1900-an. Mas, mas. Saya lupa, mas. Oke. Ada pengaturan yang luput ini. Tidak. Ini pagi malu sudah habis nih. Kita ambil penyak-penyak kan? ada tahun ya belum, belum satu lagi keren 20 WC steel 300 tahun tahunnya berapa ini 32 kah 32 kah ya artinya itu ini dari wajah steel ada juga namanya steel cool nah teman-teman tuh sebentar lagi sudah sampai mungkin sekitar 20 meter lagi tangkinya kita lihat ada berapa tangki disitu ada tangki yang cukup besar oke 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 apa itu apakah makhluk luar angkasa atau tempat pendaratan alien ada tempat pendaratan alien ternyata teman-teman kita cek ya oke 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 kita harus ke bawah ini sepertinya tingginya hampir 40-50 meter diameternya belum tahu tapi kita cek tadi di atas labirin 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 kalau ke Teluk Bintuni ya Papua Barat teman-teman wajib kesini ya jadi kita akan explore alam hutan asli Papua banyak habitat ya burung-burung tadi kalian lihat dan ini dia terang terbang 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 Hai Hai ini ini musuh tuang tanah hahaha ini di ini 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 selamat menikmati kita naik ke atas ya oke ya langsung oke masih padat ya sampai gak kedengeran sekarang kita naik nih ini visual suku Irmansyah oke kita naik ya bro kita naik ke atas harus hati-hati ya lihat ini semua besi steel besi baja ya ada burung kita bisa lihat dari atas nanti ya kita lihat dari atas kita drone lihat kalau ada burung-burung bisa kita fotografi brooding ya oke keren 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 gak biasa itu dia 50 meter ada bro Wow wait 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 tuh bentar ada burung kenggang ada dua lagi ada burung burung kenggang keren bro jadi harus ada bird watching disini khusus ya kalau ada tamu yang ke teluk pintu ini suka fotografi videografi harus datang disini dan bisa potret habitat seperti burung kenggang kakak tua putih dan ini tempatnya masih asli lestari oke kita lanjut percayaan aja lumayan nih lumayan ngeri-ngeri sedap karena agak takut ketinggian oke tetap cek ya aman tuh lihat wah ini harus safety ini wah luar biasa bro Papua Sapa Papua wah mana ini wah sudah ada ini teman-teman disini Pace keren ya wah wuuuh keren wuuuh nah ini tempatnya itu seperti ada burung burung kenggang tadi kita bisa berding nah ini ini mas bro nah ini teman-teman Imran Papua Gonsal Papua Gonsal mantap nah ini teman-teman oh my god ini 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 lubangnya ya ini tanpa batas friend hati-hati ya oke oke nah ini teman-teman itu view-nya disana kalau tidak salah disana adalah kota Binduni ya itu Binduni tuh Binduni teman-teman oh bukan ya SP oh daerah SP nah disana Binduni kita naik kita naik ini ke puncak tangginya wah bisa main bola kita disini nih nah kita ngedrone disini ya itu dibelakang itu juga ada tangki lagi nanti kita drone oh ini friend oh 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 tuh luar biasa kita sambil olahraga nih disini berolahraga lumayan perjalanan sekitar 1 kilo ya dari bawah jadi gue 1 kilo wah disini pas cuacanya enak sejuk teluk Binduni explore teluk Binduni teman-teman oke lihat ya ntar lagi saya akan ke drone take off hai 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 nampak pemandangannya ya wow lihat ada dua tangki ini tangki utama hai 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 wah itu ya teman-teman dari kita pulang naik itu aja hahaha 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 kenapa pak dari atas wah keren bro keren banget Jadi memang harus ke sini ini bisa jadi ekoturism di Teluk Bintuni Kesini deh Cuman, hati-hati Berapa anak tangga nih pak Berapa? lumayan membuat lutut longgar ini lumayan membuat lutut saya termasuk orang yang tidak suka di pinggian berapa anak tangga? 18 pulsa di atas 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 pamaan di atas di atas di atas di atas pakai masker tidak boleh kalau mau masuk itu kelihatannya kalau kamera ya wah roll, tinggal kasih asap saja oh iya, kalau hujan, kita berkembang di dalam itu, lihat di sini ini sudah tinggi tapi airnya sudah tinggi itu, apa itu? tengkorak tengkorak apa? suas-suas mungkin bagaimana pilih? luar biasa jadi kita bisa main ke sini ya dari pagi ya atau bisa camping juga menarik oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan jangan lupa sehat selalu dan peace